Oke kali ini kita akan membahas namanya RDP atau RDJ Remote Desktop Protocol atau Remote Desktop Connection Nah ini salah satu contohnya ya Oke welcome back to my channel yang ada di youtube ini Jadi kali ini kita akan membahas namanya Remote Desktop Protocol atau Remote Desktop Connection Nah jadi banyak yang bertanya Apakah RDP bisa meningkatkan kecepatan internet kita Jawabannya bisa ya Jawabannya bisa Kalau kita menggunakan RDP dan kita login Kita apa namanya Menyimpan data di dalam RDP Tapi kalau kalian mintanya Koneksi yang RDP dibawa ke komputer lokal maka tidak bisa Jadi ada dua opsi Yang pertama itu bisa menggunakan RDP Untuk mempercepat pekerjaan kita Yang kedua Tidak bisa digunakan di dalam komputer lokal Jadi Kalau kalian ingin mempercepat internet kalian yang ada di lokal seperti ini Ini undunya 17 Mbps dan unggahnya 7 Mbps Kalian ingin mempercepat sesuai yang ada di RDP Seperti yang ini Bentar Seperti 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 ini Jadi 357 Mbps Jadi Anda menginginkan Yang untuk Komputer kalian yang ada di lokal Misalkan undunya 17 Mbps Diganti atau Dipercepat menjadi segini Itu jawabannya tidak bisa Karena apa? Karena antar RDP dan komputer kita itu Berbeda network Ya Jadi kalau Jaringan kita dan jaringan RDP sama Satu jaringan itu bisa Caranya Komputer kalian aja dipindah ke dalam Ini Dicalokkan langsung ke dalam Server yang ada di RDP ya Seperti itu Mungkin ada di data center Jadi disini itu ISP nya adalah Linode Dan Di saya adalah Hurricane Jadi seperti itu ya Jawabannya tidak bisa untuk mempercepat Jaringan atau Speed yang ada di lokal Jadi Kalau kalian menggunakan RDP Itu Biasanya digunakan untuk Misalkan upload atau download Video yang besar Seperti contohnya Re-upload Re-upload Youtube Itu kan bisa Digunakan untuk RDP Tapi untuk Kecepatannya sendiri Tidak bisa dibawa ke Komputer lokal Seperti itu Nah RDP sendiri Disini itu Membutuhkan koneksi yang Bagus Ini ada signalnya Disini Kalian klik The quality of connection Dari remote computer Is good And UDP Is enabled Jadi Kalau Apa Speed nya Atau Koneksi kalian bagus Tanpa RTO Maka Bisa dipastikan Saat menjalankan RDP Dia tidak akan Nge-lag Seperti itu Misalkan disini ya Seperti ini Tanpa ada timeout Timeout Maka Saat kalian menjalankan RDP Maka Dia akan Baik-baik saja Seperti itu Dan Untuk selanjutnya Mungkin Apa ya Kita coba Speedtest lagi Yang di RDP Tidak lama Karena disini Saya gunakan Untuk Software Juga Jadi Software Gratis Yang saya Install Setelah itu Saya compare Komparasi Dengan Server Software Yang ada Di global Jadi Semua orang Bisa akses Dari Software Ini Jadi Begitu Nah Cepatannya Segitu Sebetulnya 1GB Tapi yang 800 Sudah Dibuat Untuk Software Ini Nah Itu Kecepatannya Dari RDP Untuk RDP Sendiri Itu Harganya Murah Sekitar 100.000 Untuk Satu Bulan Untuk Yang mau Beli Beli Aja Di Shopee Ada Banyak Itu Yang Penjual Atau Seller Yang Sudah Berpengalaman Dari Bidang RDP Jadi Sekali Lagi Untuk Speed Dari Ini Tidak Bisa Untuk Membawa RDP Jadi Istilahnya Speed RDP Tidak Bisa Dibawa Ke Komputer Kita Yang Ada Di Jaringan Lokal Seperti Itu Oke Mungkin Itu Penjelasan Kali Ini Mungkin Kurang Lebih Nya Mohon Maaf See you Next Time Di Video Selanjutnya Sampai